Dikabarkan bangkrut, Syahrini melakukan aksi galang dana sampai miliaran. Terima kasih telah menonton! Selalu tampil sangat glamor. Ia bisa tampil ke depan publik dengan mengenakan pakaian ternama yang terkenal dengan harganya yang fantastis. Sebagai penyanyi sukses yang sudah merambat dunia hiburan kurang lebih dari 13 tahun, tentu tak heran jika Syahrini memiliki kekayaan berlimpah. Kekayaan Syahrini diperoleh bukan hanya dari menyanyi, artis yang kenal dengan sebutan maju mundur cantik itu juga mengelola bisnis makanan. Seperti pada tahun 2017 silam, hampir semua artis tanah air membuka bisnis berjualan kue. Termasuk Syahrini, istri dari Reino Barak ini membuka bisnis kue dengan nama Princess Cake. Toko kue ini dibuka pada tahun 2017 di Bogor dan Bandung, Jawa Barat. Saat membuka toko kue tersebut, banyak yang memburu dan membeli kue tersebut. Banyak orang yang berbendong-bendong datang untuk membeli Princess Cake. Bahkan mereka rela berjam-jam antri untuk mendapatkan kek manis ini. Diketahui bahwa produk Princess Cake ini berupa di sauce cake, vanilla dan cake dengan aneka rasa. Ada pun rasa yang tersedia adalah keju strawberry original, mocha hingga mengga. Harga kek milik Syahrini ini terbilang cukup mahal. Harga untuk satu potong kue kek ukuran sedang dibanderol mulai dari 70 ribu rupiah. Tapi sepertinya pada tahun 2019 toko kue milik Syahrini telah tutup. Sejak Februari 2019 bahkan dilansir dari beberapa sumber toko Princess Cake yang berada di Bandung dan juga Bogor. Itu kini sudah kosong. Kabar mengenai Syahrini bangkrut sepertinya hanya isapan jempol belaka. Seperti diberitakan sebelumnya, meski kini sudah menjadi istri seorang konglemerah dan memiliki penghasilan fantastis. Inces, sahapan akrab Syahrini juga tak melupakan nasib orang-orang yang memerlukan bantuan. Bukan hanya di sekitar Indonesia, Inces juga turut memperhatikan nasib anak-anak yang memerlukan bantuan di negara Jepang. Dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Inces sedang menggalang dana untuk UI International Islamic School, yakni sekolah Islam di Jepang. Sekolah tersebut berada tepat di belakang Masjid Tokyo Chiaming, Jepang, tempat Inces dan Reino Barak melakukan akad nikah. Dalam unggahannya tersebut, Inces mengungkap nasib murid-murid di UI International Islamic School yang kekurangan kelas. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, mari kita bersama mensupport dan menjadi bagian daripada sejarah pendidikan anak-anak di bumi Sakura. Tak akur dengan Syahrini, Ibu Reino Barak siapkan sosok menentu baru. Beredar kabar mengenai hubungan Syahrini yang tak akur dengan ibu mertuanya Riku Barak. Dalam kabar ini disebutkan pula jika Riku Barak telah menyiapkan sosok menentu baru untuk Reino Barak. Informasi ini didapatkan melalui video yang diunggah oleh kanal Youtube Warta Selebriti. Dalam unggahannya, kanal Youtube ini menuliskan narasi sebagai berikut. Tak mau lagi dengan Syahrini, Ibu Reino Barak siapkan sosok ini untuk dijadikan menentu. Syahrini di ujung tanduk, Ibu Reino Barak siapkan menentu baru, gantikan. Selain itu, dalam thumbnail video yang dibagikan terlihat momen pertemuan antara Reino Barak, Riku Barak, Syahrini, dan sosok wanita yang diduga calon istri baru dari sosok pengusaha tersebut. Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran, klaim Ibu Reino Barak siapkan menentu baru karena tak akur dengan Syahrini adalah tidak benar. Faktanya dalam video berdurasi 8 menit 6 detik ini sama sekali tidak menjelaskan. Terkait dengan klaim yang diunggah di video. Video ini justru berisi slide foto mengenai momen pernikahan Syahrini dan Reino Barak di Jepang. Selain itu, narator dalam video ini juga hanya membacakan artikel berjudul Syahrini vs Reino Barak mengaku sekarang tinggal di Singapura. Bersama siapa yang diunggah oleh suara merdeka.com Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kabar Ibu Reino Barak siapkan menentu baru karena tak akur dengan Syahrini adalah keliru. Informasi yang telah tersebar tersebut masuk dalam hoaks atau kategori konten menyesatkan. Masuk 4 tahun pernikahan dan belum hamil, Syahrini ditugamandung sosok ini beberkan bukti. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak di bulan Februari 2023 ini tidak memasuki usia pernikahan tahun keempat. Mereka dengan Syahrini pada Februari 2019, Reino Barak sempat menjadi perhatian ketika itu. Karena sempat lama berpacaran dengan Luna Maya. Melangsungkan pernikahan di Jepang, Syahrini dan Reino Barak tentu berharap rumah tangga mereka langgang dan jauh dari gos sendiri. Namun sayangnya hingga saat ini rumah tangga Syahrini dengan Reino Barak seakan terlupas dari pemberitaan negatif. Salah satu isu yang sering mengemukai ialah masalah kehamilan Syahrini sebagai seorang wanita. Bahkan pernah ada informasi dari seorang netizen yang mengungkap satu hal terkait istri dari mantan pacar Luna Maya itu. Min ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta yang nanganin keponakanku di salah satu rumah sakit. Tulis dalam pesan itu seperti dikutip Hobbs.id. Lebih mewujudkan dia mengatakan doban kondisi penyanyi kelahiran Sukabumi itu yang sepertinya mempengaruhi dirinya belum hamil. Seakan tak percaya istri Reino Barak itu hingga melakukan program hamil. Sampai tiga kali di tempat yang sama. Katanya dia tiga kali program enggak jadi sel kelurnya kosong kata kekemahakan. Tak jadi pemberitaan sosok netizen ini juga membojorkan Syahrini dan Reino Barak saat melakukan program hamil tersebut. Dia kalau datang minta jam tiga atau enggak pagi, ya enggak banyak orang. Lewatnya pintu belakang aku tumpas anak-anak mudik kemarin, menghasilnya. Dia enggak banyak dan menggosip informasi tersebut seperti bola panas bagi Syahrini Petri Reino Barak sebagai suami istri. Terlebih video lawa Syahrini yang mengatakan harga mati wanita yang melahirkan banyak berseniwaran di media sosial sampai saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!